Intro Sebanyak 5 orang perwakilan korban penipuan investasi bodong sapi perah CV Tri Manunggal Jaya asal Ponorogo kembali mendatangi kantor satreskrim Polores Ponorogo. Mereka ingin mengetahui kepastian proses hukum pelaku investasi bodong yang saat ini masih ditangani Polores Ponorogo sebab sudah hampir 4 bulan belum dilakukan sidang perjana. Para korban yang menilai Ibrahim yang tak lain otak pelaku investasi bodong hanya enak-enakan di dalam penjara. Di dasar itulah para korban kembali mendatangi Polores Ponorogo sebab selain banyak korban yang tidak terima dan masih berharap uang mereka bisa dikembalikan setelah proses persidangan. Apalagi banyak korban yang menggunakan uang pinjaman dari bank dan saat ini masih menanggung setoran tiap bulan. Mewakili rekan-rekan semua itu apa itu namanya harapannya ya bagaimanapun juga uang ini punya kita yang belum kembali itu ya harus dikembalikan karena banyak sekali kami-kami ini yang memakai uang bank jadi setiap bulan kita masih apa ya selalu membayar cicilan sedangkan penjahatnya kan sekarang enggak mau tahu kayak enak-enak di penjara kayak gitu kan juga pada enggak ada yang terima. Tidak hanya kan kejelasan sejauh mana perkara itu dikatakan dengan penyitikannya dan tadi sudah jelaskan untuk kasus ini tetap berjalan nah sementara memang kita masih apa namanya menjawab. Untuk total kerugian kan sampai 400 miliar kemudian nanti uang korban bisa dikembalikan atau seperti apa? Uang korban setelah aturan dari undang-undang setelah itu kasus itu selesai setelah ponis sementara kasus bak humas menjelaskan proses hukum terus dilakukan oleh Polres Ponorogo namun masih ada kendala berkas yang kurang sehingga kejaksaan negeri Ponorogo belum melakukan sidang perlu diketahui kerugian korban dari berbagai wilayah di Indonesia senilai ratusan miliar rupiah dari Ponorogo, Sumarno, Gerda TV Terima kasih telah menonton!